Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel berbagi resep masakan Nau Mirsa, hari ini aku mau kasih ide usaha buat kalian rumah Cukup modal hanya bihun, kalian bisa usaha seperti ini Pumirsa, modalnya itu murah meriah dan untungnya berlipat di anda Nah mau tau cara buatnya kayak gimana? Ikuti terus ya videonya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Serta share juga video ini ke sosial media kalian semua ya Pumirsa di rumah Oke, gak perlu tunggu lama-lama lagi Langsung aja ke cara pembuatannya Jadi nih ya pemirsa, bahan-bahan yang kita butuhkan itu Tidak untuk membuat bihun aneka rasa Yang pertama itu kita pasti butuh bihun pemirsa Ini aku pakai 2 papan Seharga Rp. 2.000 ya Jadi 1 papan itu Rp. 1.000 harganya Seperempat kan Rp. 4.000 isinya Rp. 4 Aku pakai 2 Ini bisa jadi 10 bungkus pemirsa Rp. 2.000 jadi 10 bungkus murah kan Nah, pakainya bihun yang curah ya Jangan bihun jagung Karena nanti digoreng dia itu gak bakal mekar Terus aku pakai bumbu balado sama ayam bakar Ini pemirsa di rumah Satu bungkus ini harganya Rp. 5.000 aja Tapi kita pakai 3 sendok makan aja Lalu ada plastik pepe seperti ini Ini isinya itu sekitar 50 biji Ini aku beli di tukang plastik itu Rp. 9.000 pemirsa Murah bukan? Nah, mau tau cara buatnya seperti apa? Yuk ikutin terus ya videonya Jadi pemirsa Ini kita panasin dulu nih minyaknya Kita mau goreng bihunnya nih Sebelumnya bihunnya itu aku jumur ya pemirsa Cukup 2 jam aja di jumur Supaya dia itu agak garing Nah, ini kita goreng di minyak panas Dia bakal mekar seperti ini pemirsa Terus kita balik ya pemirsa di rumah Nah, ini mekar semua Nah, kita goreng Dia bakal mekar seperti ini pemirsa Terus kita angkat Nah, bihun yang udah kita goreng tadi Terus kita pindahin ke dalam wadah ya pemirsa Seperti ini wadahnya Atau terserah seperti apa Terus kita masukin Habis itu kita hancur-hancurin di pemirsa Jangan terlalu hancur banget Pokoknya hancur-hancur sedikit gitu deh pemirsa ya Nah, kalau udah hancur-hancur seperti ini Aku bagi 2 ya pemirsa Jadi Satunya itu buat rasa balado Satunya lagi buat rasa ayam bakar Aku bagi 2 seperti ini Yang udah aku hancur-hancurin tadi Udah gitu kita tuangin bumbu ayam bakarnya nih pemirsa Kira-kira 3 sendok ya pemirsa Kira-kira 3 sendok ya pemirsa Terus kita aduk-aduk Mungkin bumbu balado sekitar 3 sendok makan ya pemirsa juga Ini 3 sendok makan Kita tuang Terus kita aduk-aduk pemirsa Supaya dia itu tercampur rata Nah, selain bumbu balado Kalau mau ekstra pedas pemirsa Bisa pakai cabai bubuk lagi nih Dituangin atau abon cabai Nah, ke dalam ini Terus kita aduk-aduk lagi Pemirsa Sampai semuanya tercampur rata ya Udah semuanya tercampur rata Sekarang kita masukin ke plastik pepe seperti ini Nah, kalau kalian mau hemat Kalian bisa pakai plastik ukuran kilauan biasa ya pemirsa Ketutulan aku punya plastik pepe seperti ini Nah, kalau pakai plastik pepe seperti ini Kita bisa jual dengan harga 2.000-3.000 rupiah pemirsa Jadi modal murah meriah Untungnya juga lebih berlipat ganda ya pemirsa di rumah Nah, ini kan aku beli sekitar 8.000-9.000 isi 50 ya Dan kita cuma pakai 10 saja Nah, seperti ini kita masukin Selain itu juga kalian Kalau misalnya mau pakai plastik pepe ini Bisa tempelin label merek kalian semua ya Dan seperti ini pemirsa Ini sebenarnya ada 10 bungkus ya pemirsa Cuma sebagian udah dimakan sama anak-anak Nah, sampai disini dulu nih pemirsa video dari aku Semoga bermanfaat Dan ini bisa kalian jual Kalau sudah pakai plastik seperti pepe ini Ini bisa harganya 2.000-3.000 rupiah pemirsa Tapi kalau kalian mau menghemat pakai plastik clip biasa Atau plastik yang biasa kiloan itu lebih murah lagi Ini bisa ditaruh di SD, di warung-warung Kalian bisa ditipin dengan modal yang murah meriah dan menguntungkan tentunya Oke, sampai disini dulu ide bisnis dari channel berbagi resep masakan Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Serta share juga video ini ke sosial media kalian Sampai jumpa di resep-resep berbagi resep lainnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax